Hai Assalamualaikum buat semua lama sekali kita tak jumpa kali ini kita akan memperbaiki sebuah laptop yang engselnya rusak ya ini sebetulnya trik ringan saja barangkali temen-temen sedang memperbaiki laptop yang engselnya rusak jadi ada banyak sekali trik yang bisa dilakukan seperti kali ini pada laptop asus engselnya rusak patah jadi trik yang saya gunakan disini adalah kita lubangi kita sekalian lubangi casingnya casing yang di bagian bawah di lubangi kemudian tujuannya adalah agar kita bisa memasukkan baut ya di lubangi untuk masukkan baut ini nanti baut aslinya yang pendek kita lagi dengan yang panjang kita tembuskan ke bagian bawah casing jadi nanti dari bawah bautnya kelihatan tentu untuk proses seperti ini harus atas persetujuan pemilik laptop ya karena bisa jadi pemiliknya tidak tidak mengizinkan untuk kita melakukan modifikasi seperti ini karena ya memang dari bawah penampilan tetap akan sedikit agak kasar ya bisa saja beberapa pemilik laptop tidak setuju dengan cara seperti ini seperti ini jadi di atas persetujuan pemiliknya jadi seperti ini kita dapat melakukan keluangan kita lihat ini bawah aslinya pendek kemudian kita ganti dengan yang agak panjang agar bisa tembus ke ini ke engsel jadi kelihatan mungkin bagi beberapa penginan top agak sedikit risih ini betulnya tidak masalah karena ada di bagian bawah baik ini sabu sudah selesai kita lubangi juga yang sebelahnya ini 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 yang ini 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 Ayo kita bawa dua saja sudah engsel ini sudah enak ya dipakai enggak apa enggak khawatir merusak casing kemudian selanjutnya adalah kita sesuaikan dengan casing yang upper casing casing bagian atas yang menutup khawatirnya nanti apa bautnya yang nyenil ini enggak dapet tempat di ini ya terlihat ini murnya pada pada menonjol ini takutnya nanti enggak sesuai dengan casing ini enggak bisa dipasang dengan baik khawatir ini ternyata casing bisa dipasang dengan baik sebagaimana semua ini kebetulan keyboardnya merusak juga ya top jadi sebut semuanya cara seperti ini ternyata bisa dilakukan untuk laptop Asus di sini ya ini casingnya sudah enak dibuka untuk laptop Asus 1225B Nah demikian sobat semua trik memperbaiki casing engsel laptop Asus 1225B semoga bermanfaat ya semoga bermanfaat sobat bisa coba sendiri namun ini hanya salah satu trik saja ada trik yang lain misalnya pakai lem atau pakai peralatan lain yang yang apa bisa mau mencengkeram engsel ini dengan baik sehingga ketika laptopnya dibuka tutup bisa enak ini tentu sangat berefek juga terhadap kondisi laptop karena jika engselnya tidak pada posisi yang tepat bisa menyebabkan konslet ini ada ada motherboard kecil di kanan kiri engsel ya itu tentu berbahaya baik jumpa lagi lain waktu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih